Pemirsa sebanyak dua kader terbaik Partai Perindo resmi dilantik menjadi anggota DPRD Kota Jambi masa jabatan 2024 hingga 2029. Satu diantaranya kembali menjabat untuk periode kedua. Keduanya berjanji akan memegang amanah dan mesyaterakan masyarakat Kota Jambi semaksimal mungkin. Sebanyak 45 anggota DPRD Kota Jambi terpilih resmi dilantik untuk masa jabatan 2024 hingga 2029 mendatang. Dua diantaranya merupakan kader terbaik Partai Perindo. Effendi dari DAPIL 4 Kota Jambi dan Muhammad Redo Kurniawan dari DAPIL 5 Kota Jambi yang sebelumnya juga merupakan anggota DPRD Kota Jambi yang kembali terpilih. Anggota DPRD Kota Jambi terpilih ini mengucapkan sumpah dan janji yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Jambi. Untuk Indonesia Sejahtera mungkin ada beberapa program yang akan saya fokuskan, baik itu mungkin dari UMKM ataupun infrastruktur yang belum terselesaikan di proyek kemarin. Terima kasih Pak kepada seluruh anggota Kota Jambi atas dukungannya selama ini. Semoga saya bisa lebih banyak terbaik untuk masyarakat Kota Jambi. Para anggota Dewan dari Partai Perindo yang terpilih akan terus berjuang dan berkomitmen untuk mensejahterakan masyarakat Kota Jambi. Dari Kota Jambi, Jambi, Adrianus Susandra, AENews, melaporkan. Masyarakat Kota Madiun menaruh harapan besar kepada Partai Perindo. Hal ini dibuktikan dengan terpilihnya empat wakil rakyatnya yang duduk di kursi Dewan. Bahkan di periode 2024-2029, partai yang dipimpin Ketua Umum DPP Partai Perindo Anjela Tanu Sudibyo ini menjadi pemenang di Kota Madiun, dengan raihan kursi terbanyak mengalahkan sejumlah partai besar. Sudah dua episode, di 2019 Perindo menampakkan diri sebagai wakil ketua yang di 2012-2029 ini tentunya Perindo sudah menjadi pemenang Kota Madiun. Ini menunjukkan bahwa kerja keras, kerja muka di wandai Perindo ke bawah itu menghasilkan. Sementara itu di Kota Madiun, Partai Perindo berhasil mengirimkan satu kadernya yakni Bagus Priyo Zetmiko duduk di kursi Dewan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Langkah yang selanjutnya adalah kita mulai berkonsolidasi dengan partai-partai lain agar kita bisa memenuhi satu fraksi, di mana nanti ke depannya kita bisa lebih kuat untuk mencejah terangkan untuk memperjuangkan sehingga ke depan kesejahteraan di kumas badan terjamin. Bagus Priyo Zetmiko pada pemilu legislatif 2024 lalu memperoleh 7.706 suara dari dapil empat yakni Kecamatan Jetis, Gedeg, Dawar, Belandong, dan Kemelagi. Tim Liputan Ainews melaporkan. Sebanyak 30 anggota DPRD terpilih periode 2024-2029, Kabupaten Timur Tengah Utara NTT resmi dilantik serta diambil sumpah jabatan. Dari 30 anggota DPRD yang dilantik, Partai Perindo mengantarkan dua kader terbaiknya duduk di kursi Dewan yakni Roberto Salu dan Melchianus Fernandes. Tujuan utama dari Partai Perindo adalah untuk Indonesia yang kejahatan dan panggung. Sehingga bagi kita, paling penting di sini adalah kita akan berjuang kekejahteraan masyarakat. Sementara itu di Kabupaten Bualemo Gorontalo, sebanyak 25 anggota DPRD dilantik. Satu di antaranya merupakan kader partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap, yakni Muhsin Abdul Manaf. Saya sangat bersyukur bahwa Perindo Kabupaten Bualemo ada mendapatkan kursi yang berhubung itu cuma sangat insya Allah bisa membawa masyarakat, masyarakat Bualemo lebih maju lagi. Para kader Partai Perindo yang berhasil duduk di kursi Dewan berkomitmen akan selalu mewujudkan visi-misi mensejahterakan masyarakat Indonesia. Tim Liputan Ainews melaporkan.